Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas bro dan mbak sis Saya harap anda tetap sehat dan tetap bahagia serta sukses selalu Amin ya robbal alamin Bagi anda yang hari ini punya sakit pinggang Baik sakit pinggang mungkin karena terjatuh Ataupun nyeri pinggang karena usia dan sebagainya Anda perlu menonton video ini hingga usai mas bro dan mbak sis Agar anda tahu bagaimana cara menyembuhkannya Sebelum video ini saya publis Sudah banyak juga tips yang saya berikan untuk mengatasi sakit pinggang Dan hal itu pun bisa anda jalankan Karena setiap saya membuat satu buah tips Biasanya saya coba terlebih dahulu Seperti di tips kali ini Saya pun telah mencoba dan membuktikannya Untuk mengatasi sakit pinggang yang tiba-tiba terjadi Kepada diri saya sendiri Nah disini mas bro dan mbak sis Bahan yang kita gunakan Ada dua jenis daun Dedaunan herbal Daun yang pertama ini adalah daun alpukat Dan daun yang kedua adalah daun sirsar Kita tahu sendiri bahwasannya daun alpukat dan daun sirsar Memiliki kandungan senyawa yang sangat aktif Memerangi masalah penyakit pinggang Bahkan tidak hanya sakit pinggang Penyebab sakit pinggang itu sendiri pun Semisal adanya batu ginjal atau batu saluran kemi Atau ginjal yang infeksi Atau sarap di daerah pinggang yang meradang Nah itu bisa diobati atau disembuhkan dengan kedua bahan ini Disini kita menggunakan daun sirsar Dan daun alpukat yang tidak terlalu tua sekali Dan tidak terlalu mudah Jadi diantara kedua itu Cara membuatnya Kita tinggal ambil Tiga lembar daun alpukat Dan tiga lembar daun sirsar Kedua bahan ini Kita cuci bersih dahulu Setelah sudah kita cuci bersih Kita cincang-cincang Ataupun kita potong-potong Untuk mempermudah merebusnya Nah kita rebus dengan menggunakan Tiga gelas air Biarkan hingga mendidih Sampai tersisa hanya satu gelas Kemudian setelahnya kita angkat Dan kita masukkan kembali ke dalam wadah Tunggu hingga hangat Baru siap untuk kita minum Nah ini adalah air rebusan daun sirsar Dan daun alpukat yang sudah hangat Siap untuk kita konsumsi Namun sebelum kita mengkonsumsi Rebusan daun ini Kita tambahkan dahulu madu Satu sendok teh Atau satu sendok makan Kita aduk hingga tercampur Dan siap untuk kita minum Cara mengkonsumsinya disini Yang pertama Harus sebelum kita makan Dan cukup mengkonsumsi Rebusan ini Dua hari Hanya satu gelas kecil ini saja Dan setiap hari Sebagai lanjutannya Kita wajib meminum air putih yang banyak Minimalnya 6 gelas yang besar Satu harinya Jadi sangat mudahkan cara mengkonsumsinya Yaitu cukup dua hari sekali Satu gelas yang kecil Apabila Anda rutin nanti menjalankan Biasanya dalam satu minggu Yaitu lebih tepatnya Tiga kali konsumsi Masalah yang terjadi Di sekitar pinggang Anda Ataupun yang punya sakit pinggang Akan sembuh Dan hilang dengan sendirinya Itu yang saya alami Di awal Setelah kita meminum ini Biasanya rasa sakit Ataupun rasa nyeri Sudah mulai berkurang Namun Kita harus tetap lanjutkan Sampai sakit pinggang itu Benar-benar hilang Dan tidak terasa kembali Untuk pencegahan Kita hanya boleh mengkonsumsinya Maksimalnya Satu minggu Dua kali saja Jadi tiga hari sekali ya Boleh Senin dan Kamis Atau Selasa dan Jumat Atau kapan waktunya Anda tentukan Yang direkomendasikan Yang terpenting Maksimalnya hanya Dua kali dalam satu minggu Untuk pengobatan Tiga kali dalam seminggu Satu gelas kecil Dibarengi Minum air putih Minimalnya 6 gelas sehari Nah Semoga informasi ini Bermanfaat Bagikan ke Media sosial Anda Agar dilihat Kawan-kawan Keluarga Maupun kerabat Yang hari ini Memerlukan Cara untuk Mengobati Penyakit pinggang Secara alami Dan tradisional Yang ampuh Dan manjur Karena memang Saya sudah Buktikan sendiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton